Hai semuanya, selamat datang di channel Rinesh Tutorial Dimana channel ini akan membahas tentang berbagai macam tutorial baik PC maupun mobile Jadi, tonton terus sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara melihat dan mengaktifkan fitur Extended RAM pada smartphone Android Kebetulan smartphone Android yang gue punya ini adalah Vivo V21 Disini gue bukan promosi atau apapun, tapi ini karena gue punya HP ini Jadi, kita akan belajar bagaimana sih cara melihat fitur Extended RAM di smartphone Android Jadi, pertama kalian masuk ke pengaturan guys Jadi, pertama kalian harus masuk ke pengaturan langsung Cari menu yang bernama Disini mana nih, RAM guys Kalian ketik atau klik tombol RAM Nah, disini akan terlihat kapasitas-kapasitas dari pemakaian ruang penyimpanan kalian dan juga termasuknya adalah RAM Klik tombol RAM Nah, disini ada fitur atau penjelasan mengenai RAM diperluas atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Extended RAM Jadi, Vivo ini memaksimalkan atau bisa menambahkan kapasitas RAM sebesar 4GB dapat digunakan untuk RAM yang diperluas Dimana RAM ini akan diambil dari media penyimpanan kalian sebanyak 4GB Jadi, total yang dihasilkan sekitar itu RAM bawaan gue 8GB ditambah 4GB Jadi, kalian bisa ditambahkan sendiri Sebesar 12GB Gue punya RAM 12GB ini gue bisa buka banyak aplikasi Kalender Ini gue buka semua Nah, set, ini gue buka, gue buka banyak aplikasi Lancar cuy Set Nah, kan? Kita buka kontak Cuaca Oh, aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan Gue tuh bisa cuy Bisa banget tuh Lepikasi gue dan kita lihat recent text nya Nau kan? Udah banyak banget kan Dan dia masih lancar cuy Nah, lancar banget kan Itulah kelebihan dari Extended RAM Kalian bisa melakukan kegiatan Multitasking dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain So Ya Tapi perlu diingat, fitur ini Setiap smartphone Android berbeda ya Lokasi serta Cara mengaktifkan RAM Extended Tapi Xiaomi, Realme, dan segala macamnya Itu berbeda-beda Tapi kalau untuk Vivo sih Kemungkinan hape sama ya Kalian tinggal pilih ke bagian menu Settingan Abis itu masuk ke RAM Dan langsung klik tombol RAM-nya Dan akan disitu ada penjelasannya nih Kalian mau mengaktifkan atau tidak Apabila aktif, kalian klik aja di tombol ini nih Dari yang putih jadi biru Kalau misalkan gak mau aktif ada notifikasinya lagi Ketika di non aktifkan lebih banyak ruang penyimpanan Jadi ruang penyimpanan kita Kembali ke semula Yaitu 128 GB Kalau misalkan pakai ini Ruang penyimpanan kalian kemakan otomatis 4 GB Jadi 124 GB Itu sih paling penjelasannya So ya Cukup sekian video gue kali ini Mengenai Cara melihat dan melakukan pengaturan RAM Extended di HP Smartphone Android Vivo V21 Cukup sekian video gue kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Thank you for watching And Arrak Let's go Terima kasih.